Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel youtube jadi guys hari ini saya akan menggoreng salah satu ikan karang ini isikan karang yang masih segar disini dan ini sudah bersih sebelum saya goreng maka saya akan tuangkan sedikit dulu minyak pada ikan kemudian saya akan campur seperti ini dengan menggunakan sendok agar minyak tersebut itu bisa tercampur pada ikan dan menghilangkan bau amis pada ikan jika sudah tercampur seperti ini sampai memang minyaknya itu merata ke permukaan ikan kemudian nanti kita akan tambahkan garam ya guys, namun disini kita aduk terus sampai memang ikannya itu tercampur bersama minyak tersebut kemudian disini saya akan tambahkan garam halus sekitar 2 sendok teh saja garam halusnya ya kalian ingin menambahkan kunyit bubuk juga bisa karena disini sudah saya campur bersama garamnya maka saya diamkan sejenak sembari saya diamkan kita akan panaskan terlebih dulu minyak gorengnya usahakan minyak gorengnya sampai memang betul-betul panas jika sudah mulai panas maka kita akan jatuhkan satu persatu ikan karangnya ya di dalam minyak panas tersebut karena kalau minyaknya tidak panas takutnya nanti ikannya agak lengket seperti itu kita tunggu sejenak jika sudah mulai masak atau tidak melekat lagi kita akan balik seperti ini kita balik satu persatu ikan karangnya kita pelan-pelan saja baliknya seperti ini jadi disini saya akan goreng crispy karena enak banget jika ikan karang ini digoreng crispy ya guys berhubung ikan yang sudah matang atau sudah masak saatnya kita akan tiriskan seperti ini agar tidak oke teman-teman jangan lupa juga ya kalian bantu like subscribe komen dan share video saya biar saya juga tambah bersemangat dalam membuat video oke dan inilah hasilnya sampai ketika lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh